Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ardianti Ulyana Hari ini saya membuat udang rambutan ala kacauan Ini renyah dan gurih banget Bisa juga disimpan sebagai frozen food ya Yuk siapkan bahan-bahannya Disini ada 200 gram udang kupas Buang kepala dan kulitnya Lalu cuci sampai bersih 200 gram ayam filet Daging ayam tanpa tulang Potong-potong dadu ya Masukkan daging ayam dan udang ke dalam chopper Kalau tidak ada bisa juga dicincang sampai halus Tambahkan 1 sendok teh garam Dan 1 sendok teh gula pasir Cincang daging dengan chopper sampai agak halus Lalu tambahkan 1 butir putih telur Agar teksturnya kenyal Untuk bumbunya 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap asin 1 sendok teh minyak wijen Setengah sendok teh kaldu bubuk Dan 1 sendok teh baking puder Agar nanti hasilnya itu mengembang Untuk perekatnya 1 sendok makan tepung tapioca Kemudian tambahkan Tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang Dan 1 sendok makan bawang bombay yang sudah dicincang Untuk bawang bombaynya sesuai selera Kemudian aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata dengan spatula Adonan udang rambutan sudah jadi Bisa langsung dicetak Atau diamkan minimal 1 jam Biar bumbunya itu lebih meresap Nah untuk lapisan rambutannya Kita gunakan 25 lembar kulit pangsit Kemudian bagi menjadi 2 bagian Iris-iris kulit pangsit dengan lebar kurang lebih setengah senti ya Bisa lebih tipis lagi irisannya jadi sesuai selera Selanjutnya ambil adonan dengan bantuan 2 buah sendok Ambil sekitar setengah sendok adonan Kemudian bentuk bulat ya Langsung taruh adonan di atas kulit pangsit Bentuk lagi adonan menjadi bulat Tutupi adonan udang dengan irisan kulit pangsit Kemudian kepal-kepal agar menempel Tapi jangan terlalu ditekan ya Jadi kulit pangsit ini yang akan menjadi lapisan rambutan Lapisi semua adonan dengan kulit pangsitnya ya Nah simpan udang rambutan dalam wadah box tertutup Bisa sebagai frozen food awet selama 1 minggu Kalau mau goreng biarkan suhu ruang terlebih dahulu baru digoreng Nah goreng udang rambutan dalam minyak yang sudah panas Untuk menggorengnya gunakan api kecil saja Agar matang sampai ke dalam Sesekali dibolak-balik agar matangnya merata ya Nah kalau sudah kecoklatan dan kering Angkat dari wajan dan tiriskan Oke segera sajikan udang rambutan selagi hangat Lengkapi dengan saus sambal ya biar makin lezat Satu resep ini hasilnya 25 buah udang rambutan dengan ukuran sedang Nah ini saya belak untuk memastikan udang rambutan sudah matang Nah matang sampai ke dalam ya Pokoknya gunakan api kecil agar matang dalamnya Dan tidak gosong bagian luarnya Bismillah mari kita coba Krispy dan enak banget Rasanya kurih dan sedikit kenyal Udangnya juga sangat terasa Ini teksturnya renyah di luar Tapi lembut di dalam Yakin deh sekali coba langsung ke tagian Apalagi pakai saus pedas begini Jadi lebih enak Oke selamat mencoba ya Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!